Nahuwuki Yamazaki Nahuwuki Yamazaki Nahuwuki Yamazaki Setelah mencoret gelandang Uzbekistan Nematov Sukrop, giliran Nahuwuki Yamazaki mengadu peruntungan di Persela Lamongan. Gelandang berpaspor Jepang itu gabung latihan bersama Ahmad Birul Waladain Sabtu pagi, 17 bulan 2, di Stadion Surajaya. Kesan pertama Nahuwuki Yamazaki menginjakan kaki rumput Stadion Surajaya kurang meyakinkan. Posturnya terlihat kurang ideal, bahkan cara berlari, tak terlihat tipikal agresif. Padahal, pelatih Persela Aji Santoso kurang serg pada pemain slow. Kita lihat nantilah, kata Aji Santoso. Selain itu, Nahuwuki Yamazaki terkesan menghindari cuaca panas. Setelah jogging kecil, pemain kelahiran Tokyo itu menepi dan mencari tempat berteduh. Meski tak bisa menjadi parameter dan patokan, tapi Nahuwuki Yamazaki dituntut lebih baik dibanding pemain seleksi sebelumnya. Aji mengaku ingin mencoba pemain Jepang tersebut dalam uji coba. Kita jadwalkan uji coba lawan klub internal Kamis, 22 Februari nanti. Rencananya pemain seleksi dicoba, ujar pelatih 47 tahun tersebut. Nahuwuki Yamazaki bakal memiliki beban berat. Kemampuan gelandang kelahiran tahun 1991 itu dituntut lebih bagus dari Kosuke Yamazaki Uchida, mantan pemain Persela musim lalu. Fans Persela sudah telanjur mencintai Kosuke, musim ini tak diperpanjang Aji. Kegalauan supporter termakin meradang, setelah Kosuke tampil bagus membelai Yangon United. Bahkan tim kompetisi Myanmar itu mampu membungkambali United minggu lalu. Apalagi sebelum pembentukan tim, Aji berkoar akan menjadi pemain asing lebih baik dari sebelumnya. Pemain asing keluar masuk mengikuti seleksi di Persela. Hingga kini belum ada pemain asing memuaskan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!